Setelah mengumpulkan informasi di Google, saya memutuskan untuk ke Tanjung Labora. Karena jalur yang lumayan susah membuat orang tidak akan ke sana, jadinya bisa tetap sekalistensi. Setidaknya itu yang ada di pikiran saya, karena memang saya pun belum pernah ke sana. Berada di desa terpencil di dalam hutan, akses jalan yang rusak, berjalan kaki melewati kebun warga, dengan medan bebatuan yang bisa lepas jika kaki salah melangkah. Tapi tenang, perjuangan itu akan terbayar sesampainya kita di sana. Dari bagian atas Tanjung Labora, kita bisa menikmati pemandangan pantai dengan panorama cantik di atas. Berupa tebing yang menjulur bisa menanjung pantai yang menambah keindahan panorama. Praktis kami hanya bersantai di atas tebing ini, dengan memasang hemok. Berupa tebing ini, dengan memasang hemok. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tetesan air yang turun dari langit menjadi penanda bahwa hujan akan turun dan kami harus berkemas sebenarnya kita bisa camping dan bermalam di atas tabbingnya ini sayangnya kami tidak membawa perlengkapan yang cukup tapi saya berjanji suatu hari nanti saya akan kembali lagi selamat menikmati selamat menikmati